Kali ini kami akan mengulas tentang salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain di AC Milan, yaitu Demetrio Albertini. Dia adalah pemain yang memiliki kemampuan luar biasa, bahkan menurut kami, kemampuannya melebihi dua legenda Milan lainnya, yaitu Carlo Ancelotti dan Andrea Pirlo. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Demetrio Albertini lahir di kota Besana di Briansa, Italia, pada tanggal 23 Agustus 1971. Sejak kecil, dia sudah jatuh cinta dengan sepak bola, dan bermimpi untuk menjadi pemain profesional. Dia sangat mengidolakan Franco Baresi, Kapten AC Milan yang dikenal sebagai back tangguh dan cerdas. Albertini memiliki bakat alami dalam bermain sepak bola. Dia sangat tenang dan terampil dalam menguasai bola, mengumpan, dan menembak. Dia juga bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai pemain bertahan, gelandang, maupun bermain lebih menyerang. Ketika berusia 11 tahun, dia berhasil lolos seleksi dan bergabung dengan Akademi AC Milan. Di sana, dia berlatih keras untuk meningkatkan teknik dan taktiknya. Dia juga belajar banyak dari para senior dan pelatihnya. Salah satu pelatih yang sangat berpengaruh bagi Albertini adalah Arrigo Saci, yang saat itu melatih tim utama AC Milan. Saci melihat potensi besar yang dimiliki Albertini dan memanggilnya untuk berlatih bersama tim utama saat Albertini masih berusia 17 tahun. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi Albertini, karena dia bisa bermain bersama para bintang Milan seperti Ruth Gullit, Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, dan tentu saja Franco Baresi. Ancelotti adalah salah satu mentor terbaik bagi Albertini. Dia adalah gelandang yang memiliki peran serupa dengan Albertini, yaitu sebagai pengatur ritme permainan tim. Ancelotti sangat murah hati dalam memberikan ilmu dan nasihat kepada Albertini. Dia ingin melihat Albertini menjadi pemain hebat di masa depan. Di musim pertamanya bersama tim utama AC Milan, Albertini hanya mendapat kesempatan bermain satu kali, yaitu saat melawan Komo. Namun, dia tidak pernah mengeluh atau putus asa. Dia selalu berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya di setiap latihan dan pertandingan. Dia juga selalu menceritakan pengalamannya kepada kakaknya melalui telepon setelah setiap pertandingan. Di musim keduanya, Albertini tetap menjadi pemain cadangan dan hanya bermain satu kali lagi. Namun, dia tetap bahagia karena bisa menjadi bagian dari tim yang meraih Scudetto tanpa terkalahkan sepanjang musim. Di akhir musim itu, Franco Baresi memberikan pujian kepada Albertini atas kontribusinya bagi tim. Ini adalah momen yang sangat menyentuh bagi Albertini karena dia mendapat penghargaan dari idola masa kecilnya. Di musim ketiganya, Albertini dipinjamkan ke Padova yang bermain di seri B. Ini adalah langkah yang bijak dari Sachi karena dia ingin memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada Albertini agar lebih matang dan berkembang. Di Padova, Albertini tampil sangat impresif sebagai gelandang inti tim. Dia bermain sebanyak 28 kali dan mencetak 5 gol. Dia menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan bola. Mengumpan dengan akurat, menembak dengan keras dari jarak jauh, mengeksekusi tendangan bebas dengan baik, dan menjaga keseimbangan tim. Setelah satu musim bersinar di Padova, Albertini kembali ke AC Milan. Namun, dia tidak bertemu lagi dengan Sachi, yang sudah digantikan oleh Fabio Capello sebagai pelatih. Namun, Sachi sudah memberikan rekomendasi kepada Capello bahwa Albertini adalah pemain yang akan membawa perubahan bagi AC Milan. Capello pun percaya dengan kata-kata Sachi dan langsung menempatkan Albertini sebagai gelandang inti tim. Di sinilah awal dari kejayaan karir Albertini bersama AC Milan. Dia menjadi salah satu pemain kunci dalam skema permainan Capello yang mengandalkan formasi 4-4-2 dengan dua penyerang murni. Albertini berperan sebagai jembatan antara lini belakang dan lini depan tim. Dia juga sering bermain lebih maju untuk mendukung duet penyerang, yang saat itu diisi oleh Marco van Basten dan Jean-Pierre Pappen. Albertini bermain dengan sangat elegan dan cerdas di lini tengah. Dia selalu tenang dalam menghadapi tekanan lawan dan membuat keputusan yang tepat. Dia juga memiliki visi permainan yang luas dan bisa mengirim umpan-umpan matang ke rekan-rekannya. Dia juga bisa mencetak gol-gol penting dengan tendangan jarak jauh atau tendangan bebasnya. Di musim pertamanya bersama Capello, Albertini membantu AC Milan meraih Scudetto untuk kedua kalinya secara beruntun. Di musim berikutnya, dia membawa AC Milan mencapai final Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun setelah musim sebelumnya kalah dari Marseille. Di final Liga Champions itu, AC Milan bertemu dengan Barcelona, yang saat itu dikenal sebagai tim impian yang dilatih oleh Johan Cruyff. Banyak orang yang memprediksi bahwa Barcelona akan menang mudah atas AC Milan karena mereka memiliki pemain-pemain bintang seperti Romario, Christo Stoichkov, Ronald Koeman, dan Pep Guardiola. Namun, Albertini dan rekan-rekannya membuktikan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Mereka berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-0 dengan Albertini menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Setelah pertandingan itu, Cruyff menghampiri Albertini dan menawarkan diri untuk bergabung dengan Barcelona. Namun, Albertini menolak dengan sopan dan berkata bahwa dia masih ingin bermain untuk AC Milan. Ini adalah bukti dari loyalitas dan cinta Albertini terhadap klub yang telah membesarkannya. Karena penampilannya yang gemilang bersama AC Milan, Albertini pun dipanggil ke tim nasional Italia untuk mengikuti Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Dia sangat senang karena bisa dilatih lagi oleh Saki, yang saat itu menjadi pelatih tim nasi Italia. Saki memberikan peran penting kepada Albertini sebagai gelandang jantung tim nasi Italia. Di Piala Dunia 94, Italia memiliki skuad yang sangat kuat dengan pemain-pemain seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Baggio. Mereka menjadi salah satu favorit juara. Namun, di babak grup, Italia mengalami kesulitan dan hanya lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Di babak 16 besar, Italia mulai bangkit dan menunjukkan permainan terbaiknya. Mereka berhasil mengalahkan Nigeria, Spanyol, dan Bulgaria secara berturut-turut dan melaju ke final Piala Dunia 94. Di final itu, mereka bertemu dengan Brazil, yang juga merupakan salah satu tim terbaik di dunia saat itu dengan pemain-pemain seperti Romario, Bebeto, Dunga, dan Tafarel. Pertandingan final itu berlangsung sangat sengit dan tidak ada gol yang tercipta hingga akhir waktu normal dan perpanjangan waktu. Pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti. Albertini menjadi salah satu Algojo penalti Italia dan berhasil mencetak gol ke gawang Brazil. Namun, sayangnya teman baiknya Roberto Baggio gagal mengeksekusi penalti terakhirnya dan membuat Italia kalah dari Brazil. Kegagalan ini sangat menyakitkan bagi Albertini dan rekan-rekannya. Meskipun gagal menjadi juara dunia, Albertini tetap menjadi pemain andalan AC Milan dan timnas Italia. Dia terus menunjukkan performa yang konsisten dan berkualitas di lini tengah. Dia membantu AC Milan meraih Scudetto tiga kali lagi di bawah Aswan Capello. Dia juga membawa AC Milan kembali ke final Liga Champions di musim 9-4-9-5, tetapi kalah dari Ajax Amsterdam. Di level internasional, Albertini juga terus berkiprah bersama timnas Italia. Dia mengikuti piala dunia 9-8 di Perancis, tetapi Italia harus tersingkir di perempat final oleh tuan rumah Perancis lewat adu penalti. Di pertandingan itu, Albertini menjadi salah satu pemain yang gagal mengeksekusi penaltinya. Dia juga mengikuti Euro 2000 di Belanda dan Belgia, di mana Italia berhasil melaju ke final dan kembali bertemu dengan Perancis. Di final Euro 2000, Italia sempat unggul lewat gol Marco Del Vecchio di menit ke-55. Namun, Perancis berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir lewat gol Sylvain Wiltord. Di babak tambahan, David Trezeguet mencetak gol kemenangan untuk Perancis dan membuat Italia kembali gagal menjadi juara. Meski begitu, Albertini tetap dipuji atas permainannya yang apik dan masuk dalam tim terbaik Euro 2000 versi UEFA. Di piala dunia Korea Jepang, Albertini sebenarnya masih dipanggil oleh pelatih Giovanni Trapattoni untuk memperkuat timnas Italia. Namun, dia mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bermain sama sekali. Setelah itu, dia memutuskan untuk pensiun dari timnas Italia dengan catatan 79 penampilan dan 3 gol. Di klubnya AC Milan, Albertini juga mulai mengalami persaingan yang ketat dengan pemain muda yang berbakat, yaitu Andrea Pirlo. Pirlo adalah gelandang yang memiliki gaya bermain yang mirip dengan Albertini, yaitu sebagai pengatur permainan tim dari lini tengah. Pirlo juga memiliki kemampuan mengumpan dan menendang bola yang sangat baik. Pelatih Carlo Ancelotti lebih memilih Pirlo daripada Albertini sebagai gelandang utama AC Milan. Albertini pun merasa bahwa waktunya di AC Milan sudah habis. Dia memilih untuk hengkang dari klub yang telah membesarkannya dan mencari tantangan baru di luar negeri. Dia bergabung dengan Atletico Madrid di musim 2002-2003. Di sana, dia bermain sebanyak 28 kali dan mencetak 2 gol. Setelah satu musim di Spanyol, Albertini kembali ke Italia dan bergabung dengan Lazio di musim 2003-2004. Di sana, dia bermain sebanyak 25 kali dan mencetak 1 gol. Di musim berikutnya, dia pindah ke Atalanta dan bermain sebanyak 19 kali tanpa mencetak gol. Di musim terakhirnya sebagai pemain profesional, Albertini memenuhi janjinya kepada Johan Cruyff untuk bermain untuk Barcelona. Dia juga ingin menghormati salah satu mentornya, yaitu Frank Ricard yang saat itu menjadi pelatih Barcelona. Di Barcelona, Albertini hanya bermain sebanyak 5 kali dan tidak mencetak gol. Pada akhir musim 2004-2005, Albertini memutuskan untuk gantung sepatu dan mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Dia meninggalkan warisan yang tak terlupakan bagi AC Milan dan timnas Italia. Dia meraih 5 skudeto, 3 piala Super Italia, 1 Liga Champions, 2 piala Super Eropa, dan 2 medali perak di piala dunia, dan Euro. Dia juga masuk dalam daftar pemain terbaik seri A sepanjang masa dan Hall of Fame AC Milan. Dia dikenang sebagai gelandang yang tenang, cerdas, elegan, dan loyal. Dia adalah nyawa dari permainan AC Milan dan timnas Italia di eranya. Demikianlah kisah Demetrio Albertini, salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain di AC Milan. Semoga video ini menghibur dan menginspirasi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Arrivederci.